Sialem News, Radio Sialem Tobelo, 90,2 FM 180 mahasiswa baru angkatan kelima Universitas Hei Namotemo mengikuti OSPEP KKMB Memulai tahun ajaran akademik tahun 2021, Kampus Universitas Hei Namotemo melaksanakan OSPEP dengan sebutan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru atau PKKMB Angkatan kelima Kegiatan ini berlangsung dengan tema Attitude, Attection and Action yang menekankan pada sikap dan perilaku sehari-hari penuh perhatian serta tindakan dan aksi yang selalu dituntun oleh Kampus Unhena kepada setiap mahasiswa kedepannya Menurut Semfri Watun Wotuk SKM MPH, selaku Ketua Penitia Pelaksanaan OSPEP kepada wartawan Salom News Berti pada hari Sabtu 7 Agustus di lokasi Kampus Unhena Pelaksanaan OSPEP PKKMB ini berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 5 Agustus sampai berakhir pada tanggal 7 Agustus yang diikuti oleh 180 mahasiswa baru Terbagi menjadi 2 kelompok mengingat saat ini masih ada dalam suasana COVID-19 sehingga protokol kesehatan tetap menjadi standar khusus bagi panitia Kelompok 1 sebanyak 90 mahasiswa mulai masuk dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang dan dilanjutkan oleh kelompok 2 sebanyak 90 mahasiswa mulai masuk dari jam 1 siang sampai berakhir pada 4 sore Lebih lanjut Bapak Saifri Watun Wotuk mengatakan pada tahun ini mahasiswa baru yang mendaftar sebanyak 230 orang lebih namun yang lolos seleksi hanya 180 orang sampai pada tangan OSPEP yang terbagi dalam 12 program studi Yaitu prodi filsafat keahlian sebanyak 40 orang, disusul dengan prodi PGSD 30 orang, prodi kesehatan masyarakat 24 orang, dan sisanya prodi-prodi yang lain Saifri juga berharap agar 180 mahasiswa yang mengikuti OSPEP PKKMB ini dapat bertahan dan selesai kuliah di Unhena dalam waktu 4 tahun saja Harapan saya untuk kegiatan ini berjalan dengan baik dan untuk adik-adik masyarakat yang masuk pada angkatan sekarang Nanti bisa selesai juga 4 tahun dari sekarang Jadi yang masuk 180, yang keluar juga harus 180 Saifri juga mengatakan bahwa kampus Unhena membinai visi dan misi sesuai moto yaitu kampungkan kampus Dengan penekan dengan peduli kepada masyarakat kecil dan menerima mahasiswa dari berbagai macam kelangan Serta mengerti akan pembayaran biaya kuliah mahasiswa dengan cara mencicil atau membayar bertahap Visi Unhena sendiri itu kami mempunyai moto yaitu kampungkan kampus Itu mencakup visi dan misi kami sebenarnya Dimana kami lebih peduli kepada masyarakat kecil Jadi segala bentuk pembayaran di Unhena, dari segala macam kelangan kami terima di sini Itu kenapa Unhena itu memfasilitasi kayak pembayaran bisa dua kali bisa difusi Karena kami mengerti kebutuhan orang tua, kami mengerti keperluan orang tua Jadi kami lebih ke pengertiannya ke anak-anak mahasiswa dan orang tua Jadi itulah kenapa kami ambil slogan tampungkan kampus Kompensi agama laporkan dari Radio Shalom AFM 90,2 MHz Shalom News Radio Shalom Tobelo 90,2 FM Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih tost stall